Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bung Rai Sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya guys Agar kalian lah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video Iya 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 Oke guys jadi di video sebelumnya QNS seputar YouTube saya sudah memberikan ke kalian Silahkan kalau kalian ingin bertanya silahkan komentar Nah dari kurang lebih 60 komentar itu saya mendapatkan 10 pertanyaannya guys Nah gak usah berlama-lama langsung aja pertanyaan yang pertama itu datangnya dari Daily Vina Sanjaya Nah dia itu bertanya maaf kak apakah kalau komen harus nunggu 5 menit berkomen Nah terus kalau durasi videonya cuma 2 menit atau cuma 3 menit itu berarti kita gak komen dong Kalau harus menunggu 5 menit Nah jadi sebetulnya komentar itu ya kurang lebih 1-2 menit lah kita itu komentar Karena sebetulnya perhitungan di YouTube itu 15 detik itu sudah masuk ke viewers Jadi ketika kalian nonton video orang itu kurang lebih 15 detik itu sudah masuk ke viewers Nah terus banyak dari youtuber pemula yang bilang kalau nonton video itu harus 3 menit baru subscribe baru komentar Nah itu sebetulnya work itu karena ada oknum yang memanfaatkan itu buat mengejar jam tayang ya guys Nah bisa dimengerti kan Terus pertanyaan yang kedua dari Bang Nasir Bang kok setiap mampir selalu muncul iklan di awal bang itu gimana caranya Nah jadi ketika kalian sudah monetize Nah kalau kalian bikin durasi videonya itu kurang dari 10 menit Itu kalian bisa pasang iklan di depan sama di belakang doang ya guys Nah kenapa setiap kalian ngeklik video saya itu tau tau iklan di depan muncul Karena emang saya pasang iklan di awal sama di depan Karena durasinya kurang dari 10 menit Tapi kalau durasinya lebih dari 10 menit Itu saya sisipin di menit ke 2 Menit ke 4 Nah menit ke 6 Menit ke 8 Jadi bisa kita sisipkan kalau durasinya lebih dari 10 menit Nah terus pertanyaan yang ketiga itu datanya dari Yandi Permana Nah bagaimana cara buat video dengan musik yang punya hak cipta Selain mencantumkan sumber video apa yang ada yang lain Nah jadi kebanyakan para youtuber itu kan pakai back sound Nah back soundnya itu kan kebanyakan kalau musik Indonesia itu pasti kena klien hak cipta Nah bagaimana cara mengakalinya Nah cara mengakalinya ya kalian itu bisa dengan cara di edit di snap to dulu ya Jadi kalian edit dulu Eh kan biar video itu gak kena copyright Nah terus kalaupun sumpah mak Jadi tips dari saya sih kalau kalian mau upload ke feed Jadi tips dari saya ketika kalian mau upload video ke youtube Usahakan video kalian itu jangan langsung public Jadi kalian pribadi dulu Nah setelah itu kalian cek di youtube desktop ya kan yang lewat chrome Nah kalian cek disitu Kalau semua mengandung klaim hak cipta Mendingan kalian diulang lagi ya Di menit menit berapa Itu yang kena klaim hak cipta Nah kurang lebih begitu bang caranya Terus pertanyaan selanjutnya itu datang dari The Paulsen Family Nah dia bertanya Kalau kita sering subscribe channel lain bagaimana Nah jadi Sebetulnya kalau kita sub for sub itu melanggar pedoman komunitas Cuman sampai saat ini dari pihak youtube itu belum ada teguran keras Jadi masih bebas-bebas aja Jadi untuk saat ini masih aman Kalau kita melakukan sub for sub Karena di dunia perblogeran Sistem sub for sub itu sudah dihapus Karena sebelumnya itu ada Terus karena mengganggu ya Sistem sub for sub Jadi akhirnya dihilangkan mungkin Untuk beberapa tahun ke depan Juga di youtube mungkin dihapus Nah pertanyaan selanjutnya itu datang dari welder pemula Punya aku adalah aku kena copyright Aku ganti tapi suara aku kok malah hilang bung Mohon penjelasannya aku masih belum paham betul tentang editing Nah ini mungkin kemungkinan video dia udah di upload di youtube Terus tau tau di menit keberapa itu dia tuh kena klaim hak cipta Nah tau tau videonya dihapus Terus dia edit dia masukin musik lain Tapi suara dia udah gak ada Nah karena emang kalau sumpah Video kita udah di upload di youtube Terus musiknya kena klaim hak cipta Terus kita ganti musik lain Ya otomatis suara yang dari menit yang kena klaim hak cipta Itu otomatis suara kita udah pasti hilang Nah cara menyikapinya ya kurang lebih ya Seperti tadi kalian kalau mau upload di youtube Itu usahakan private Jangan public dulu ya Kalian usahakan pribadi dulu Nah kalau semua mau ada klaim hak cipta Baru kalian editing lagi Nah kurang lebih begitu ya bang Baca Selanjutnya dari Papanto Permai Nah bang tolongin lah Bang Bang tolongin lah Bang gimana caranya supaya penontonnya banyak Ya saya juga bingung kalau penontonnya banyak Karena ya channel saya sendiri penontonnya itu kadang masih naik turun Kadangnya sampai ribuan atau kadang cuma ratusan Nah cuma sebetulnya kalau kalian pengen viewers kalian itu banyak ya Yang penting rajin promosi Terus ya setelan channel kalian itu juga harus di setel Ya kan Nah terus video kalian juga harus mengandung unsur SEO Maksudnya mengandung unsur SEO itu apa Video kalian itu gampang ditemukan Ketika video kalian itu gampang ditemukan sama orang Nah itu otomatis viewers banyak kebanjaran viewers Nah jadi kalian pun kalau mau bikin konten itu Usahakan konten yang lagi dicari banyak orang Terus SEO nya pun ada Maksudnya jadi rating video itu di tag nya itu ada nilainya Nah pertanyaan selanjutnya itu datang dari hijab merah Ini unik nih channel ini baru 9.000 viewers Ekan tapi udah monetes Nah nanti saya bakal minta Satu video dia yang buat saya jadi konten ini guys Nah Jadi dia bertanya bikin URL YouTube yang gampang ditemukan Gimana mas Nah jadi mungkin maksud dia itu bikin konten YouTube Jadi kan kalau kita salin URL Toto muncul tuh videonya di branda YouTube Nah dia mungkin pengen video dia itu muncul di branda YouTube Nah sebetulnya jadi ya kurang lebih kayak tadi Ketika kalian video kalian pengen gampang ditemukan Nah kalian itu mas Kalian itu mesti setting channel kalian dulu Nah channel kalian itu mau membahas tentang apa Jadi masukkan kata kunci di channel kalian Nah ketika kata kunci di channel kalian sudah dimasukkan Nah kan kalian sudah mulai membuat konten Nah usahakan judul dari konten kalian itu mengandung kata kunci Nah jadi channel kalian sudah mengandung kata kunci Terus judulnya sudah mengandung kata kunci Nah terus deskripsi kalian pun harus mengandung kata kunci Mungkin kalian bingung kok deskripsi bisa mengandung kata kunci Jadi huruf kapital di deskripsi itu adalah kata kunci Nah terus di kolom tag Nah di kolom tag ini yang paling penting Jadi kalau ketika kalian bikin tag di satu video Terus tagnya itu ada nilainya Nah itu kurang lebih bakalan kebanjiran viewers Nah nanti disini saya bakalan kasih satu video saya yang tagnya bagus Nah itu Alhamdulillah lumayan kebanjiran viewers Oke next pertanyaan selanjutnya Dari Wije Lamase Nah halo bosku Mau tanya nih sudah upload berapa banyak video sampean di channel ini bos Terus rata-rata waktu tontonnya berapa menit Nah jadi kalau video upload di channel ini sudah 114 ditambah video ini jadi 115 Kalau buat durasi tontonnya unik ya Ada yang 11 menit durasi tontonnya satu video Ada yang 6 menit ada yang 5 menit Terus ada juga yang 3 menit Nah nanti data-datanya saya taruh disini nih Biar nggak ngomong kosong ya Jadi saya ngomong tuh berdasarkan data nih Nanti saya slide saya taruh disini nih Nah jadi kurang lebih waktu itu Saya monetisasi itu kurang lebih total viewers saya itu 50 ribu Jadi kalau dirata-ratain 240 menit dibagi 50 itu kurang lebih 4,8 menit Jadi total all seluruh keseluruhan video saya itu ditontonnya itu kurang lebih 4,8 menit Next ya pertanyaan selanjutnya Nah jadi pertanyaan selanjutnya datang dari DBH Nah dia bertanya caranya mas bisa dapetin jam tayang dengan cepat dan aman Ya kalau mau dapetin jam tayang dengan cepat dan aman Nah sebetulnya saya sudah bikin videonya ya Cara cepat mendapatkan 4 ribu jam tayang Nah tinggal nih kalian coba cari nih disini nih di tutorial seputar youtube Tinggal kalian cari aja linknya Nah tinggal tonton ya Si DB nya Oke Next pertanyaan selanjutnya Nah pertanyaan selanjutnya datang dari Misdi Firman Shah Assalamualaikum Bang Salam kenal ya Bang Mau tanya nih apakah channel yang pernah dapet teguran itu gak bisa dimonetes Nah mungkin dia pernah kena teguran ya Makanya dia bertanya Nah jadi sebetulnya kalau channel kena teguran itu masih bisa monetes Karena sepengalaman saya sendiri Saya itu kena teguran satu Itu bukan peringatan ya Kalau peringatan udah sempet kena Terus tau-tau saya gak tau Tau-tau asal upload video Tau-tau Videonya langsung dihapus sama youtube sendiri Nah itu Teguran satu itu berlaku sampai tanggal 24 mai Nah tapi alhamdulillah Di tanggal 5 mai Channel saya itu lolos monetes Nah jadi Nah jadi Kalau sumama channel kena teguran itu Apakah bisa monetes Jawabannya bisa Yang penting sebetulnya kalau kalian pengen monetes Hindari re-upload Nah terus hindari juga Kelenak cipta ya guys Oke guys sampai disini dulu ya guys Semoga jawaban-jawaban dari saya Bermanfaat buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa